Ya teman-teman, teman-teman pernah gak nemui stiker yang tentang tulisannya Tamu harap lapor 1x24 jam, 2x24 jam tinggalkan identitas dan lain sebagainya Tamu dari luar, harap segera lapor dan sebagainya Nah masalahnya, teman-teman lihat stiker itu apakah menjalankan Kedua, apakah security-nya itu juga ikut menjalankan Terus apakah itu titen, perhatian Kalau itu tamu ataukah anggota famili dari penghuni rumah itu tersebut Apakah penghuni rumah tersebut teman-temannya dan familinya termasuk tamu atau tidak Nah itu kan ya lucu Kadang-kadang anak perat bilang Sekarang banyak rakyat kita, masalah kita cuek, acu tak acu dan sebagainya Tamu aja pada yang gak tau dan sebagainya Tangganya gak tau Seharusnya RT-RW tau Lah masalahnya Dikasih stiker itu loh Tamu harap lapor Latiha balik kalau lapor terus, kasihan Pak RT-RW-nya Terima permisi Pak, saya tamu Apakah kayak gitu, apakah security-nya ada Terus apakah itu benar dijalankan Kan yang enggak teman-teman Itu kan sejenis lelucon yang gak lucu Padahal Itu gak perlu untuk dijalankan Nah terus buat apa sticker itu ditempel Buat apa sticker itu diciptakan Buat apa sticker itu digunakan dan dijual dan sebagainya Untuk Nah untuk apa Apa Diciptakan hanya untuk dilanggar Banyak loh Orang luar kita ketawa Indonesia ini lucu Mungkin peraturan tapi untuk dilanggar Peraturan diciptakan untuk dilanggar Lah terus buat apa menciptakan peraturan Kalau ujung-ujungnya untuk dilanggar Tapi buat apa Pendingan gak usah sekalian Kenapa Ya kan sama dengan membuang energi Uang, waktu, tenaga dan sebagainya Nah yang lucu Anda tempelkan sticker itu Tapi gak dijalankan Beli sticker Salam Tapi percuma aja Gak di Aplikasikan Nah terus buat apa Emangnya teman-teman pernah Sticker itu dibilang Mas, mas tamu ya Mana identisnya Gak dianggak Pahal yang digunakan untuk Kantor, perusahaan Kantor pemerintahan Nah itu baru Baru sticker itu Dapat digunakan Nah masalahnya Justru kantor pemerintahan Dan sebagainya itu Tidak ada Stickernya Coba aja Lihat teman-teman Ada tulisannya Gak ada Kalau ada Paling hanya sedikit Semakin bonafit perusahaannya Semakin tidak ada Sticker itu Tamu harap lapor Tamu harap Mendinggalkan identis Dan sebagainya Justru dengan kesadaran sendiri Tamunya Lapor Dengan kesedihan sendiri Tamunya Meninggalkan Identitas Coba teman-teman Masuk di perumahan Ada stickernya Banyak Gitu Gak ada kan Sama aja Dengan nama Ada tulisan Ada anak-anak Harap pelan Tapi tetep aja Apa Melanjut cepat kan Tapi kalau gak ada Tulisannya Tetapi dikasih Penggantinya Yaitu Pusyitidur Gak usah diomongi Pasti pelan-pelan sendiri Dan lucu ya Padahal ada tulisannya Ada anak kecil Banyak Ada banyak Anak Sekolah yang lewat Blah-blah-blah Tapi tetep aja Kita nyalak Nyalak Terus Langgar Kan lucu Ya itulah Ya itulah Kepribadian kita Bang Senesa Nah Teman-teman Kemudian gimana Sticker itu Apakah Memang pantas Untuk Di Aplikasikan Dan dibeli Dan dijual Dan Di 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 Aplikasikan Kan ya lucu Susah-susah Kita tempelkan Di kaca Di naku Di pintu Tapi tetep aja Yang melanggar Terus buat apa Ditempelkan Cabut aja Gak usah Aduh Buang-buang waktu Energi uang Dan sebagainya Buat apa Menciptakan peraturan Untuk Dilanggar Buat apa Menciptakan peraturan Untuk Dilanggar Buat apa Menciptakan peraturan Untuk Dilanggar Salam Teman-teman Selamat menciptakan Terima kasih.